Intro Nah sekarang ini kita ke datangan pemain senetron yang ingin bercerita mengenai perjalanan aktingnya. Ini dia Muhammad Ical. Kenapa kakinya? Kemarin abis syuting. Terus duduk-duduk. Itu kenapa? Kau jatuh. Iya. Jadi kemarin bantuin produksi ceritanya. Oke. Jadi last day syuting terakhir, siang-siang kita masih sisa 16-in, eksterior siang masih banyak, masih 11-in. Waktu itu nunggu seling, lama, nunggu stand-in, warna kulitnya beda. Terus aku lihat ketinggiannya kan jadi lompat sekitar 4 meter gitu. Berani gak ya, berani gak ya. Eh rintik-rintik udah mulai hujan. Dan ya udahlah lompat aja deh, keplitek. Hah, hati-hati ya. Maksudnya sebenernya adegan itu biasanya stuntman yang diri kamu sendiri. Kamu, kamu udah diobati belum itu? Oh, ada dokter. Enggak, kalau belum kamu ikut ke rumah aku, ntar aku bawa ke Haji Topi. Gak usah repot udah, kajin-kajin Na'im. Aku tahu Sinsay di Pecenongan mau ke Sinsay. Aduh. Aneh lu. Sinsay. Nah, tapi cerita-cerita tentang refleks itu dia saat dia main senetron ya. Coba kita lihat tayangannya ini. Maksudnya itu. Seandainya, seandainya, calling-an yang bakal gue tolak. Tolak, tolak. Gue tolak seandainya, ya jelas. Kalau budget gak masuk. Kalau budget gak masuk. Atau, kalau ada adegan yang. Gue tuh selalu gak cerita dulu nih. Gue selalu gak cerita dulu. Kalau ceritanya udah ada adegan yang mesra-mesraan. Aneh-aneh gitu. Terus lawan ceweknya itu, image-nya memang kurang. Gue meninggak deh. Oh, gitu ya? Gue mending enggak ya. Oke. Emang udah berapa banyak tawaran yang kamu tolak karena gak cocok? Dulu sih banyak ya. Jadi kayak selalu minta sinopsis atau ceritanya. Tolak, tolak. Tapi sekarang udah BU ya. Butuh uang jadinya udah syuting. Apa aja syuting. Cerita apa aja syuting. Peran apa aja syuting gitu. Kecuali kalau perannya yang kayak terlalu intim. Atau terlalu apa sih kayaknya enggak ya. Tindari gitu ya. Tindarin lah. Oke. Kayak misalnya gini. Aku juga memang gak terlalu banyak ambil tawaran. Karena semua tawarannya orang salon. Aku gak mau. Aku gak mau. Aku gak mau. Iya. Duh. Dih. 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 Misalnya maradunang. Gue kemarin ditawarin. Maradunang. Yuh gue kemarin juga ditawarin buat film. Apa? Tapi ada adegan yang adegan yang kayak gue juga jadi. Maksudnya gue ada kulit gue kelihatan. Terlalu seksi gitu. Gue gak mau. Iya memang buat filmur Taman Sapari kali ini. Terlalu seksi lu gak sopan. Disuruh ngunjukin tangan malah ngunjukinnya paha. Iya. Sopan. Nah kalau kamu nolak ini peran yang ada unsur. Ada unsur takut gak sih sama istri? Iya iya iya. Karena takut. Soalnya kan takut gak. Cemburu ya? Kalau pernah pernah. Pernah waktu itu aku tanya. Kamu cemburu gak? Dia sih bilang enggak. Tapi takutnya nanti kalau dia bales tuh. Dia kan sama-sama pemain sinetron dan FTP. Takutnya nanti kalau nanti dia bales gitu. Dia bales ada adegan yang. Kamu juga cemburu sebenernya. Aku Taurus sih. Jadi kalau aku bilang cemburu. Aku Capricorn. Aku Leo. Apricorn. Apricorn. Iya. Kalau Taurus cemburuan ya? Iya apa? Apa? Aku Gemini. Gemini dia. Gemini. Kamu apa? Aquarius. Pecok Gemini sama Aquarius. Nama? Emang iya. Aku Leo. Cocok gak? Cocok. Iya kan siapa tau. Ini kenapa? Kenapa? Kamu apa? Kamu apa? Taurus, Taurus. Taurus kan bolak kemarin ya? Taurus, Agitar News. May, may, may. Oh gak tau deh. Tapi pernah gak? Aplika. Pernah gak nolak tapi bayarannya tinggi gitu? Pernah gak nolak tapi bayarannya tinggi pernah sih. Terus nyesel gitu? Nyesel sih. Nyesel setelah tayang. Waktu ada film. Tawaran lumayan pas tayang. Aduh ini bagus sih. Ini bagus sih. Dan filmnya juga meledak sih. Jadi wah ini bagus sayang sih yaudahlah. Bukan rezekinya gak apa-apa. Oke. Tapi sekarang udah udah ya. Udah beda ya udah beda cerita ya. Jadi apa aja udah ambil gitu ya. Apa aja ambil sih. Oke aku ada artikel lagi. Coba kita lihat artikelnya. Hichal Muhammad dari atlet jadi pesinetron. Ini gak ada keadegan suami istri gak ada. Hichal dari atlet dulu? Dulu atlet sih. Dulu atlet. Apa atlet apa sih? Dulu atlet sprinter atletik. 100-200 meter. Lari? Lari lari. Lari lah artinya nolak lo. Galak banget. Gak mau. Kalau dia atlet lari gue kan takut di uber. Ippolector dong. Ippolector. Ya enggak lah. Maka aja ke biasa di uber lu. Lu dia-dia dia sama dimana lari. Ya dimana lapang lu kan di hutan ya. Ippolector. Apa sih pencapaian tertinggi nih ya dari seorang kamu nih? Pencapaian tertinggi dari aku sih simple ya. Aku tuh gak, aku tuh heran ya. Aku tuh gak pernah terlalu ekspetasi tentang apapun gitu. Apapun kesempatan di depan selalu aku lakuin dengan maksimal. Jadi ketika, ketika apa? Ketika berhasil aku anggap itu reward buat aku. Ketika gagal oh yaudah. Enggak menyalahkan suasana gitu ya. Enggak, enggak, enggak. Enggak menyalahkan situasi gitu. Enggak menyalahkan situasi tapi kalau dilihat reward gue apa. Banyak ya kalau dari. Hal terkecil aja dari merantau dari Semarang ke Jakarta. Enggak bawa apa-apa. Asalnya Semarang tau. Semarang aku. Aku Semarang. Ajak dong mas. Mbak Tum ya. Mbak Tum ya. Mbak Tum ya. Mbak Tum. Mas ayam ya. Ayam. Koyor. Koyor. Oma ayu sembarangnya Oma ayu. Tangan sama hotel ya. Tapi kalau dari hobi jadi prestasi ya. Karena Ical ini hobinya balapan. Aku punya fotonya dulu. Coba kita lihat ya fotonya. M8. Oh motor. Cal ngeri banget sih Cal ini. Emang motor bebek gitu ada balapannya juga? Tidak. Itu Vespa. Itu Vespa. Vespa motor bebek lah. Vespa sama bebek kan? Sekuter. Sekuter. Sekuter dong sekuter. Makanya main motor. Sekuter makanya. Maham. Wah kemarin ngeliat di PIM. Wah kenceng banget sampe si rumah ben jatuh. Di PIM di Atrium ada motor. Gue tanya. Gue men yakin aja kan gue pikir murah. Ya kan. Gue tanya sek gitu. Gimana Atrium? PIM. Oh PIM. Kok Atrium meluk? Terus? Terus gue tanya? Ya. Gue tanya gitu kan. Lucu banget itunya. Motor. Berapa 500 juta? Gak mahal juga. Tapi katanya mahal. Iya terus gue langsung gini dong. Ya ya ya. Ebo. Gak mahal. Karena apa suka sama Vespasin? Waduh. Ehm sebenernya itu buat pelampiasan hobi ya. Soalnya kan. Ini. Ini katanya nih katanya. Ini katanya. Ini katanya kalo. Kalo cewek-cewek ada masalah kan dia bisa cerita sama temen-temennya gitu ya. Kalo laki-laki tuh. Ada masalah tuh gak bisa cerita sama siapapun. Jadi udah lampiasin aja sama hobi. Emang iya. Emang iya. Ya gak sih enggak ya. Emang iya? Gak tau lu gak ditemen nanya disini. Iya iya kan. Iya kan belain gue gitu. Wendy sakit bro. Wendy izin lagi. Wendy izin ya. Wendy izin. Tapi iya kan iya kan. Kalau laki-laki kan kita gak bisa. Parah. Parah. Hei! Iya kan? Hahaha. 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 Hei! Iya gak sih iya kan? Lihat stylenya Bang Igun udah. Oh. Mendiri deh. Lihat liat. Coba naikin lagi gue mau liat. Coba naikin lagi coba. Ape full gini coba. Gue mau liat. Oh iya. Awww. Kenapa tuh? Awww. Apa sih Oma lu pikir gue beruang. Hahaha. Malik. Rekade kan ini iya? Rekade kan? Anak motor. Jantung program. Eh kamu ada komunitasnya gak sih? Ada ada ada. Apa nama komunitasnya? Mab Scoot. Oh iya. Berarti musuhnya geng Wendy ya. Wendy. Wendy ada prediksi. Iya prediksi. Motor gede. Motor gede. Ya sama aja klub-klub motor juga. Apa? Emang gak ada kerjaan cowok-cowok begini nonton. Paedain lo. Beda. Beda. Eh kita anak motor bukan anak diskotik ya sorry ya. Beda loh. Ini. Ical. Kita coba rekade kan ya. Rekade kan ini adalah jantungnya sebuah program. Ada buah hati. Buah hati emang dia gak tau. Tau. Ini. Ical ini mau balapan tapi skuternya bogok. Ical bawa motor ke bengkel. Ke bengkelnya milik Igun. Tapi ternyata skuternya Ical tuh kempes karena banyak ketancap paku ranjau. Igun jadi tukang tambel ban. Harga mahal. Karena ranjau nya banyak. Ayu jadi istri Igun sambil bawa paku di plastik putih. Laporan ke Igun suaminya kalo pakunya udah disebar di jalanan. Ya silahkan ya. Okay. Oh, dia jahat nih. Berarti arahmu ke Depok tuh lu yang nyebar yu pakunya. Kan lu suaminya berarti lu yang nyuruh gue buat nyebar. Berarti lu yang nyebar 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 nya. Siap ya. Kamera. Eh kemana gak sih siapa. Naik motor, kamera Rul, eh motornya, motornya, lihat deh set belum setahun udah rusak nih ntar lihat deh, kamera. Gak toh orang. Kamera Rul, lu ada paku aja beneran. Sampai mau bawa paku pulang, pulang ke rumah yuk. Kamera Rul, action. Oke. Oma, oma. Eh bro kenapa motor lu bro? Ini. Lai dong manggilnya Lai. Lai. Apa? Lai. Apa itu Lai? Lai. Lai. Motor, bannya, bocor. Nih kamu pegang. Yuk. Salah dong. Salah dong. Salah, salah. Oma, pengen dipompa deh. Asaga. Kayak kempes gitu oma ngerti gak sih? Iya. Iya. Oh. Bro, tadi lu kena dimana kok ada paku di motor lu nih? Ini, kena di Depok. Salah mah. Yang menyebar aku pun datang. Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyak, nih udah kelar tadi ayah udah nyebarin yang nyak suruh. Lu gak bisa ngejaga harga diri suami lu depan orang ya. Udah gak sebarin pakunya? Udah, udah disebarin tadi. Nah dia langsung begini enak nih kalo makan korban datengnya begini enak. Ya bener berarti. Kemarin lu jelek-jelek banget ya umpada udah kempes. Udah bagus. Selama akhirnya papanya pun memakan paku tersebut. Hai, jadi berapa ini pakunya, tempel ban ongkosnya? Lu ada berapa? Ada duit lagi. Gak ada duit? Yaudah, emang handphone gue aja catet. Ada duit. 20 ribu. 20 ribu. 20 ribu. Ada 20 ribu nih. Bang. Kasang. Jangan terlalu baik. Kenapa tuh? Dia suka kembaperan. Kira-kira kembali ya setelah yang satu ini tetap di broni. Sobringan manis. Yeeey.